Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali di channel saya Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini Sehingga channel ini bisa berkembang dengan baik Di video ini, barangkali ada sebagian teman-teman Yang tidak asing lagi dengan uang kuno Indonesia tahun 90-an Dan uang koin kuno tahun 70-an seperti ini Terutama untuk teman-teman generasi tahun 80-an dan 90-an Dulu pernah menggunakan uang kuno Indonesia ini sebagai alat transaksi pembayaran Atau bisa dibilang uang jajan dalam kehidupan sehari-hari Dan secara tidak sengaja menyimpannya Kemudian pada saat sekarang menemukan uang kuno ini kembali Kemudian timbul pertanyaan di dalam pikiran teman-teman Kira-kira uang kuno Indonesia ini kalau dijual bisa terjual dengan harga mahal atau tidak Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak penjelasan saya berikut ini Uang kertas kuno Indonesia tahun 1992 Sebenarnya dimulai dari nominal terkecilnya yaitu nominal 100 rupiah perahu penisi Dan nominal terbesarnya yaitu 20 ribu rupiah cendrawasi Di sini saya hanya membahas yang tiga nominal saja Yaitu nominal 100 rupiah perahu penisi Kemudian nominal 500 rupiah orangutan Dan nominal 1000 rupiah lompat batu polonias Kalau kita hitung usia dari uang kertas kuno Indonesia tahun 1992 Sekarang usianya hampir mendekati sekitaran lebih kurang 30 tahun Kemudian apakah dengan usia yang hampir mendekati 30 tahun tersebut Uang kuno ini bisa dijual dengan harga yang lumayan mahal Atau bisa dibilang dengan harga yang cukup tinggi Ternyata harga uang kertas kuno tahun 1992 ini Rata-rata perlembarnya masih di bawah sekitaran 10 ribu rupiah Perlembarnya untuk kondisi grass Dimana tidak terdapat minus sama sekali Baik berupa bekas lipatan Sudutnya masih tajam Dan tidak ada bekas lubang stepless Sedangkan harga uang 100 rupiah perahu penisi ini Harganya masih di bawah sekitaran 5 ribu rupiah perlembarnya Untuk kondisi grass Atau bisa dibilang kondisi hampir baru Jadi apabila teman-teman menemukan uang kertas kuno Dengan kondisi yang seperti ini Atau kondisi bekas beredar Saya rasa para kolektor tidak terlalu berminat Karena dengan harga yang masih terjangkau Mereka bisa mendapatkan uang kertas kuno ini Dengan kualitas yang lebih bagus Sekarang kita lanjut ke harga Uang koin kuno tahun 70-an Yang berbahan nikel ini Kalau kita hitung-hitung Usianya sekarang sudah sekitaran 50 tahun Atau bisa dibilang setengah abad Disini terdiri dari nominal 25 rupiah tahun 1971 Kemudian nominal 50 rupiah tahun 71 Dan nominal 100 rupiah tahun 78 Walaupun usia uang koin kuno tahun 70-an ini Cukup lumayan tua Sekitaran 50 tahun atau setengah abad tadi Ternyata harga uang koin kuno ini Di pasaran untuk kondisi bekas beredar Masih dihargai sekitaran di bawah 1.000 rupiah per kepingnya Lain halnya untuk yang kondisi laster Atau bisa dibilang hampir sama dengan kondisi baru Harganya mungkin bisa di atas 1.000 rupiah per kepingnya Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini Bahwasannya harga uang kuno itu Bukan ditentukan dari usianya Jadi apabila teman-teman hanya mempunyai beberapa lembar Atau beberapa keping Dengan kondisi bekas beredar Atau bisa dibilang kondisi yang tidak grass Alangkah baiknya disimpan saja Atau di koleksi Dan bisa juga dijadikan pajangan dinding seperti ini Dan suatu saat barangkali bisa bermanfaat Untuk generasi penerus kita Dalam hal mengenal sejarah uang kuno Yang pernah beredar di negara kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton